kamu nanti tak tunjukkan siapa yang selalu bersama bu Nenya ya saya kan tidak kenal sama anaknya bapak ya dik ya kuningan nggak kenal sama kamu dari mana juga aku tidak tanya namanya siapa juga aku tidak tanyakan yang jelas itu saya lihat punya indra Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum sahabat salamualaikum sahabat siapa yang datang subhanallah siapa yang datang dekatkan bro kata-katanya dia takut tolong jangan ngomong siapa yang datang dia darah para malaikat ya kan dia pasti nangis yang datang adalah para malaikat saya tidak bohong jadi saya juga tidak mengandang-andang saya tidak punya namanya kodam saya tidak punya namanya jin saya tidak mau mengenal jin saya tidak mau menamanya kodam dia punya indra saya berani seluruh Indonesia yang punya punya indra silahkan datang ke sini ini tanya anaknya bapak dia pasti akan sama dengan mereka kenapa kamu tidak kuat melihatnya ini malah padahal ini para malaikat yang aku undang segera enggak apa-apa enggak papa biar kamu tahu biar semuanya tahu yang saya undang sekarang adalah para nabi Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Assalamualaikum ya Nabi ya seluruh datang Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Arrohmanirrohim siapa yang ini yang datang adalah para nabi saya tidak bohong demi Allah makanya saya diutus besok harus umroh lagi harus saya sujud di depannya ka'bah, saya harus sholat di depannya ka'bah, dan saya meminta nanti di makamnya rasul hanya untuk satu untuk kita semuanya, bukan untuk diri saya saya suruh berdoa di sana untuk agar Indonesia makmur dan tenang, agar Indonesia lepas dari bencana, saya harus berdoa terus saya juga harus berdoa, mendoakan pemimpin kita yang ada di Indonesia pemimpin kita yang ada di Indonesia mudah-mudahan sama Allah selalu ditutup, agar selalu menaumi kita untuk memberi kenyamanan dan kebahagiaan kita dunia sampai akhiratnya karena jadi pemimpin tidak gampang dan dia punya tanggung jawab sama Allah kita doakan memimpin kita kita doakan jadi saya mendoakan aparat-aparat negara kita dari Polri dan TNI kita harus doakan terutama kita harus mendoakan umat Islam semuanya agar kembali lagi ke jalannya Allah dan agar kembali lagi ke Islam lagi saya juga tidak bisa apa-apa sebetulnya jadi ini saya buktikan saya tidak kenal sama anaknya Bapak saya tidak tahu dari mana pokoknya yang saya tahu dia punya indera jadi dia adalah punya indera salah satu jin yang masuk kepadanya dia yang melihat semua semua apa saja jin apa setan apa dia tahu makanya dia dimusuhi sama mereka begitu Bismillahirrahmanirrahim Allah sudah buka mata tenang ya nyaman kan kamu kamu salah satu yang ketemu para nabi yang salah satu ketemu para malaikat tinggal satu kamu harus kuat ini ya akan aku panggil Rasulku bukan yang Nabi Muhammad salallahu alaihi salam yang aku sayang dan aku mencintai dan aku selalu menambahkan bersamanya Bismillahirrahmanirrahim Ya Rasulku Assalamualaikum 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 Al-Fatihka kamu ya Ibu mari kita berdoa memohon sama Allah agar kita selalu dituntun Rasul kita ke jalannya ke jalannya jalan Allah yang kita harapkan karena dunia sudah tua sangat tua sekali juga sangat rapuh kalau kita tidak berbuat amal ibadah kita kita kuatkan apa jadinya monggo Al-Fatihka memohon sama Allah mudah-mudahan kita selalu dihindunginya dan seluruh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihka Al-Fatihka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada dua yang boleh aku buka nanti semuanya insyaallah tahu kamu kalau ngerekam semua orang juga diikutkan ya semua orang diikutkan ya semua orang diikutkan dengan tujuan apa? jadi kita seakan-akan tidak rekayasa dengan tujuan ini adalah untuk amal ibadah kita dan untuk seluruh umat islam semuanya ini aku buka mau aku buka tapi kamu harus buat ini aku buka bumi saya akan membuka bumi bagaimana murkanya bumi di dalam bumi saya berani karena ada anak yang punya indera ini inderanya saya sangat kuat dan tajam karena saya sudah buka nanti selesai ini akan saya tutup kembali karena ini jujur saya berani begini karena orangnya baik banget anak ini dalam kondisi mbaknya ini hatinya tulus dan baik kalau kalau mbaknya ini tidak tulus dan baik dia walaupun tak buka kayak apa tidak akan ketemu sama rasul dan para nabi walaupun saya diocehkan nanti begini-begini saya tidak peduli yang penting saya mengajak semuanya agar semuanya kembali ke islamnya lagi dan meninggalkan yang namanya maksiat dan meninggalkan dan maksiat dan maksiat itu saja karena sekarang maksiat sangat merajalela pokoknya yang namanya suaminya orang sama istrinya orang suaminya orang sama istrinya orang tukar-tukaran itu sudah luar biasa sangat-sangat saya sama ditunjukkan itu kamu harus tahu kelakuannya manusia seperti itu kamu harus bisa menolongnya harus dia kembali lagi ke jalannya Allah aku selalu ditunjukkan yang jelek-jelek setiap hari aku sebetulnya gak kuat karena saya sendiri sebetulnya juga tidak baik saya juga belajar sudah ya siap kamu beri di sini sama ini untuk pelajaran semua ya Pak Bu biar kita memimpin anak kita juga insya Allah yang uji untuk uji kursi gak uji untuk uji kursi gak uji ibu nya agak ke belakang ibu nya agak ke belakang adik duduk duduk matanya yang rekam di situ ya disini bro disini disini disana tapi kenakan semua bisa duduk udah bisa kita baca Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ala alu sayyidina muhammad Bismillahirrohmanirrohim Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ala alis sayyidina muhammad semuanya kamu siap buka matah buka matah Bismillahirrohim ini aku akan buka buka ibu bapak Allah 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 dihati ya jangan komen bumi akan aku buka Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Ambul ya aku ya Allah Manusia Bertobat Sudah kiam Sudah dekat Bertobat kalian manusia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Makasih dikasih bertujung Sebelum aku mati Ya Allah Bapin aku Dimana letak kakimu Ya Allah Jangan sombong Kalian manusia Ya Allah Ya Allah Ambul ya uji Ya Allah Uji setiap Badan orang tua Ambul ya uji Ya Allah Ya Allah Ibu jangan pernah takut Buat orang yang terkena santet Nanti bakal dibariskan sama Rasulullah Sama Allah Di tempat surga Bilang amin bu Luang ya ibu Jagatkan Bu nih Nanti bakal Jadi pahala Di sana Bu Sekarang Sekarang Eh bro Kamu jangan kemana-mana Sekarang Sekarang ini Sudah hampir Sepuluh hari Atau tujuh hari Ada Di Pantai Selatan Aku gak tahu Dimana tempatnya Ada Perdepokan Di sana Aku gak tahu Namanya dimana Juga Pokoknya aku Dipertunjukkan Ditunjukkan Disitu salah ada Salah satu Perdepokan Dia kumpul Semua dukun santet Bagaimana caranya Itu dukun santet Seluruhnya Tidak tapi Tidak seluruh Indonesia Tapi seluruhnya Banyak banget Itu Jadi santu Berjuang Ya apa caranya Merubuhkan saya Dan bagaimana Caranya aku Lepas dari ini Dan bagaimana Caranya aku mati Tidak kena aku Anak-anakku Yang jadi tanggungannya Tapi buning Tenang buning Rasulullah Sangat besar buning Makanya Kesamean semua Saya mati-matian Berjuang Untuk semuanya Melawan namanya Ilmu hitam Saya benar-benar Melawan ilmu hitam Bagaimana caranya Dia jahat sekali Masih Allah Bakal lindungin buning Kondisinya kayak begitu Kalau tidak disandai Diapakan lagi Orang itu Sudah butah Semuanya Bekerja dengan setan Itu sudah biasa Setan diperlakukan Ya apa caranya Untuk menyiksa kita semua Itu sangat gampang Padahal Yang disuruh Adalah Arwah manusia Saudara kita Gak tahu Itu orang tua kita Atau keluarga kita Atau anak cucu kita Atau bapak Anu Nenek kita semua Kita tidak tahu Mereka Dipelihara oleh setan Namanya Dukun Ya apa namanya Dipelihara Dia dipaksa Ya apa caranya Untuk menyakiti kita semua Jadi kita Makanya Tolong Dan tolong Selalulah Selalulah berdoa Memohon sama Allah Sedekahlah Setiap saat Ingat Sedekah tidak harus banyak Sedekahlah Di hati yang ikhlas Yang gak ikhlas Gak bakal sembuh Insya Allah Namanya Nanti keluarga kita Yang telah meninggal dunia Selalu kita doakan Dan terlepas dari Siksaan Dukun Jangan dikira Dukun itu mengambil Setan Apapun Yang diambil Dukun adalah Kebanyakan adalah Arwah orang meninggal dunia Kita tidak tahu Dukun juga tidak tahu Kalau itu juga Bapaknya Juga ibunya Juga saudara kita Makanya kita harus berdoa Mudah-mudahan Keluarga kita Yang telah meninggal dunia Yang telah dipanggil Allah Selalu di Alhamdulillah Jadi semuanya tidak tahu Jarang ada orang yang tahu Semua itu Jadi jangan dikira Walaupun Dukun juga tidak tahu Kalau yang dipanggil adalah Arwahnya orang meninggal dunia Dia tidak tahu Tapi taunya dia Ada orang yang Mati ke santai Dia datang ke sana Diambillah Arwahnya orang di santai Itu Itu kelakuannya Jadi mengambil Namanya setan Kelasnya lebih tinggi Tidak mau Kelasnya rendah Kalau mati Kelasnya rendah Adalah seperti kita Insya Allah rendah Mudah-mudahan kita Lepas dari semua itu ya Lepas dari namanya Siksa kubur Walaupun kita tidak mungkin Tidak kenal Pasti kita kenal Tapi yang namanya Yang lebih Lebih Janganlah Ingat Yang diambil Dukun santai Adalah ilmu yang paling tinggi Bukan ilmu dari Allah Tapi ilmunya setan Yang paling tinggi Kenapa aku bilang Ilmunya paling tinggi Orang yang mati Sifatnya jahat banget Suka membunuh orang Suka memperkosa orang Suka berzina Itu termasuk orang yang Mati ilmunya tinggi Ilmu yang paling tinggi Kan Rasulullah Ilmu itu Keblok Aku membunuh setan Jadi Itu seandaikan Orang Jadi Gendruwo yang tinggi Jadi Ibaratnya Jadi kuntala Nancuat Sama kan belum tahu Kuntilanak Juhan kayak apa Kenurun Juhan kayak apa Puto yang Itu yang paling keras Yang paling jahat Adalah orang Yang sifatnya Juhan banget Pada waktu di dunia Matinya juga Jadi Mati biasa Biasa-biasa Dari pocongan Biasa Diku 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 Tidak akan mau Sama orang Yang mati Ketayangan Biasa Tidak mau Yang mau Yang tinggi-tinggi Begitu Jadi Monggo kita Jangan lepas Yang namanya Doa 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 Saudaranya Mbaknya sendiri Yang diambil Setak Adukun Jadi kita Tidak ada yang tahu Karena apa Kita tidak ada yang tahu Orang yang sudah mati Maaf Saya sering sudah Mulai tahu Mulai tahu Memang saya sudah Dibuka oleh Allah Orang yang sudah mati Belum mati pun Rupanya sudah beda-beda Kita hidup gini Rupanya sudah beda-beda Ada yang manusia Kepalanya ular Ada yang ular Kepalanya manusia Ada itu Macam-macam Ada yang kayak binatang Ada yang Macam-macam Jadi kita Makanya kita Monggo Kita berdoa Kita jangan Lepas dengan namanya Ibadah Agar kita Dilepaskan dari semua itu Kalau Sampai yang tidak ada Pernah tahu Kalau aku sering tahu Orang itu mati Mati sekarang Masuk ke liang kubur Di kubur itu Macam-macam Ada langsung Kubur langsung Menutup Yes Orang itu langsung Terlempan Ada Hanya Orang itu Sudah masuk ke liang kubur Ternyata disitu Batunya besar-besar Kebencet Jadi Macam-macam Semen kalau tahu Di dalam kubur Kamu Kamu tahu Sudah cerita saja Biar kita semua tahu Bukan aku yang cerita Apa di Di dalam Siksa kubur Banyak batu Terus Banyak ular Nyeca kacang Terus Terus Semua hewan yang ada di dunia ini Ada semua disana Sudah beda rupanya Jadi lebih jahat Lebih kuat Terus semua batu Semua angin Semua apapun yang ada di dunia ini Ada disana Sudah beda rupanya Jadi dia lebih kejam dan jahat Dibandingkan yang ada disini Ingat Allah itu maha pengasih Lagi maha penyayam Tidak bakalan Allah akan menyiksa kita Bila mana kita Bertaubat Insya Allah Apa yang Kita harapkan Sama Allah Mudah-mudahan Kita selalu dimindungi Dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mohon maaf Ini jujur Saya masukkan ke Youtube Untuk semuanya Biar kita kembali lagi Berislah Begitukah Pak Jadi mudah-mudahan Itu pengetahuan banget Saya tidak bisa Ceramah yang Kayak Pak Yai Atau ulama Saya kan tidak Tidak Di bidangnya disitu Bidang saya Allah memberikan ini Cuma untuk mengobati Tapi saya dibuka Untuk bagaimana caranya Kita selalu bertobat Itu saja Jadi beban saya Maaf bukan beban Tugas saya Berat banget Sangat berat Insya Allah Saya juga Yang namanya capek Sampaian paling nangis Membayangkan aku Saya tidak pernah berhenti Untuk mengobati Sampai merasa Melihat aku Tidak ada capek Insya Allah juga tidak Allah selalu mengambil Kecapeanku Jadi aku Walaupun Satu pagi Sampai pagi lagi Insya Allah Tidak ada capek Karena Allah memberiku Ya kekuatan Dari kekuatan diri aku Agar aku selalu Membanti orang Jadi makanya Saya selalu Sama Rasul Dibilangi Bila kamu Ingin Sembuh apa Siapa Orang yang kamu Sembuhkan Ingin sembuh Mengobatilah Dengan hati Mua ikhlas Karena Allah Jangan karena uang Jangan karena tenar Jangan karena Kalau kamu ingin tenar Kamu masukkan ke situ Ajalah mereka Beribadah Mendekatkan diri Sama Allah Bersama Begitu ceritanya Insya Allah Kita selalu Diteritui oleh Allah Dan selalu Dituntut Dengan Rasul kita Salam Wa'alaikum Monggo Sudah cukup Sudah cukup pak Saya mohon maaf Anaknya bapak Kesini beropat Itu tadi Yang teriak-teriak Adalah jen itu Bukan anaknya bapak Makanya Bila anak mana Dia pikirkan apa-apa Dia sebenarnya Tidak apa-apa Yang misalnya Adalah jen itu Karena dapat serangan Dan dua Dia tidak akan melihat ini Ini tidak akan melihat Semua itu Bismillahirrahmanirrahim Allah Sudah Tapi Dia beda pak Ini akan aku tunjukkan Yang namanya Surga Apa yang Allah janjikan Ini siap Siap Atas ya Bismillahirrahmanirrahim Ibu bapak Insya Allah Merasakan Samen akan merasakan Kesejukan dan kenyaman Beda dengan ini tadi Kalau ini tadi Di tanah aku buka Samen merasakan pengap Karena hawa itu Kalau sekarang Insya Allah Sejub dan nyaman Dimana Seneng kamu Seneng kamu Enak kan Insya Allah Bapak itu Merasakan Merasakan Dan nyaman Tengah awannya Yang namanya Surga Makanya Wangi 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 Kamu gimana Boleh buka Ada pohonnya Ada awannya Warna putih Bagus Ada rumahnya Ada kolom renangnya Ada bunga-bunga Ada orang-orang baik Ada nabi-nabi Lagi senyum Jadi iya Subhanallah Yang namanya Disurga Nyaman Jadi itu yang Memang Dijandikan Berhasil Mana kita Selalu Dekatkan Sama Allah Makanya Bapak Ibu Yang namanya Kita diuji Oleh Allah Apapun Betulnya Pasti Di belakang hari Kita akan Mendapatkan Sesuatu Yang lebih Apa yang Kita harapkan Jadi Tolong Jangan Bersedih Atau Merasa Berkuncil hati Bila mana kita Selalu diuji Selalu Alhamdulillah Insyaallah Allah itu Akan punya Rencana Yang lain Untuk kita Di belakang hari Ketanyakan Saudara kita Yang lain Saya sakit Sekian tahun Saya gini-gini Itu kalau memang Allah memberi Sudah enak? Enak Sekarang Mau aku cerita Dulu sebentar Kamu Dekat Rupanya gimana? Bukan Tembang Bercahaya Tidak ada Di sini Ada di sini Semuanya Ada Malaikat satu Serem Jangan Seputi Terus Kalau kamu melihat Para Nafi Semuanya Subhanallah Tidak ada Di sini Tidak ada Kalau Rasul kita Ini Ibu Ibu Tidak ada Kurungan putih Bukan hijau Terus Irinya putih Kalau bisa Bapak Ibu Ini saran Dari saya Setiap Habis sholat Setiap Habis sholat Kita harus Punya Kaplingan Rumah kita Rumah masa depan kita Kita harus Punya Kaplingan Yaitu Di alam kubur Ibu Yang benar-benar Ibu kita Adalah Ibu bumi Bukan Sebagai orang tua Atau siapa Ibu yang Paling-paling Ibu kita Adalah Ibu bumi Tidak ada Yang mau Menerima Siapapun Kita Dan berbentuk Apapun kita Selain Bumi Ya Walaupun Suami Sampai yang cinta Setengah mati Sampai yang Sayang-sayang Dicinta Kayak-kayak Gak ada Perempuan lain Atau Bagaimanapun Dia tidak Terlalu mencintai Sampai yang Yang sangat Mencintai Sampai adalah Allah Jadi Sampai yang Tidak ada Yang lain Jangan terlalu Mencintai Apa yang ada Dibui Cintalah Kepada Allah Yang lainnya Nomor dua Yang satu Adalah Allah Ya Aku Bukan punya Uang Allah Yang ngasih Lewat Orang lain Terus Masalahnya Ini kan Dalam badisi Tidak Tidak punya Pak Dia Berobat Kesini Habis Tidak 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 Pak Tidak 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 Tolong Habis Shalat Shalat Lima Waktu Selesai Habis Jigir Habis Spirit Kita Langsung Sujud Sama Allah Tapi Kita Doai Kaplingan Kita Paham Rumah Rumah Kita Yang ada Di Peminati Di Kubur Al-Fatih Kali Memintalah Sama Allah Untuk Surga Kita Di Alam Kubur Insyaallah Yang namanya Kaplingan Yang ada Yang Nantinya Kita Tempati Adalah Sudah Ketabungan Kita Kenyamanan Dengan Al-Fatih Dengan Al-Fatih Memohon Kustyallahu Insyaallah Jauh Dari Cepitan Jauh Dari Kesiksaan Yang Insyaallah Jadi Kita Menunggu Hari Akhir Datang Kita Tidak Disiksa Oleh Dukung Begitu Masa Sayang Itu Adalah Insyaallah Itu Dari Kampingan Kita Yang Namanya Masa Depan Kita Untuk Kedepannya Kita Tidak Ada Yang Rimau Kecuali Dumi Hujud Sayang Sayang Dicita Cinta Waya Wati Cepetan Kuburan Padahal Satu Jampis Gubung Tidak Dua Padahal Saya Pertan Mudah Mudah Ternampak Setelah Selesai Salat Untuk Doa Diz Tidak Berdoa Diz Sama Allah Ingat Jangan Menyembah Apapun Walaupun Ke bumi Jangan Disembah Ini Kita Ceritakan Lagi Kamu Berdoa Akan Aku Panggil Ibu Biar Tau Kamu Kamu Juga Tidak Tau Assalamualaikum Tau Lihat Sudah Kamu Jangan Lari Serem Jadi Ini Berupa Manusia Tapi Semuanya Ada Laut Ada Gunung Ada Semua Ada Memang Serem Ada Binatang Ada Semua Itulah Dik Assalamualaikum Sudah Tau Assalamualaikum Sahabat Bu Angin Jadi Ini Rupa Seru Sepangsa Kayak Manusia Tapi Berbentuk Angin Terkir Seperti Angin Tapi Berbentuk Asyid Ya kan Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Air Air Ini Seperti Ini Seperti Jadi InsyaAllah Assalamualaikum InsyaAllah Mereka Selalu Bersama Bila Bila Aku Membutuhkan Apa Apa InsyaAllah Saya Berkomunikasi Sama Mereka Makanya Mereka Semua Bila Mana Ada Apa Apa Aku Sip Dikasih Tujuk Ningsih, kamu penjualan. Kemarin, dia tinggal. Ningsih, sahabatku, kumpul sama aku semua. Laut, gunung, bumi, angin, semua ya pokoknya. Kumpul sama aku. Ningsih, aku murkah yang namanya laut. Ningsih, aku murkah sama perbuatan manusia. Sebetulnya aku nyaman dan secuk di dalamnya laut. Tapi apa? Dengan perbuatan manusia yang hina dan hina dan hina. Aku ingin murkah sama mereka semua. Aku ingin menelan semua mereka. Aku tidak peduli. Entah itu baik, entah itu orang baik, entah itu orang jelek, orang maksiat. Aku serah semua. Iya, guning Dajjal udah gak kuat. Pengen keluar. Karena apa? Dengan adanya mereka kebanyakan maksiat yang dilakukan. Maksiat yang dibanggakan. Dajjal mau keluar. Dajjal sudah dekat sekali mau keluar. Jadi matulah mereka agar mereka kembalikan ke Islam. itu yang namanya laut. Yang namanya gunung, dia cerita sama aku. Ningsih, sahabatku. Kamu tahu kan? Aku kelihatannya menjulam tingkah untuk semuanya. Padahal aku ini. Lepas perut. Aku ingin memuntah dengan mereka. Kalau mereka, pokoknya kalau kita komunikasi itu mengerikan. Jadi aku misalnya Allah. Allah, Allah, gak ada yang lain. Doa yang lain buka semua. Kalau gue ilmukan dengan mereka. Angin juga begitu. Jadi mereka itu maaf kita semuanya. Ibaratnya kita semua perkuatannya begini. Alam tidak terima. Alam semua tidak terima. Karena apa? Karena Dajjal sudah tidak kuat di dalam dan matanya sudah lebar. Matanya Dajjal sudah lebar. Dia mau keluar. Anak buahnya Dajjal sudah menyebar di mana-mana. Makanya fitnah sangat merajalela sekarang. Orang fitnah sudah los-losan. Tidak ada tepeng-tepengan. Tidak ada taling-talingan. Karena anak buahnya Dajjal sudah melebar. Jadi monggo kita selalu mewawas diri. Merdekatkan diri sama Allah. Mudah-mudahan Youtube ini berhormat untuk semuanya. Mudah-mudahan mereka semua anak cintu kita agar melihat dan agar bisa bertorbat kepada Allah lagi. Saya juga belajar sama. Saya juga tidak pinter. Saya buduh. Saya tidak bisa seperti semuanya. Insya Allah kita sama-sama belajar. Makanya saya kalau pengobatan tidak keluar-keluar seringkali saya dibejang dunia. Kata kemarin tidak keluar-keluar sama Rasul saya dimarahi. Terus aku saya sering dimarahi. Tidak sering bisa dimarahi. Kamu salah. Kamu salah. Saya telah colap jadi sobat. Sembilan sakit. aku begitu kan. Jadi iman kita yang kita adalah semuanya. Iman kita adalah semuanya. Kemudian kita bersama Kusat Allah selalu diberi. Kau yang namanya selalu diberi. Selalu dijaga luar dalam kita. Injau Allah kita menjadi orang-orang yang 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 lebih sayang Allah subhanallah. Terima kasih. Terima kasih. kita dan anak-anak cucu kita selalu Allah dari kami bertemu kita berhasil dan berhasil Al-Fatihah Ya Allah berikanlah muzizatnya Al-Fatihah Ya Allah Al-Fatihah Ya Allah untuk berikan barokannya Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah